Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Mutiratani Karawang Untuk sekarang Saya akan menjelaskan tentang Video ganjutan Dari yang kemarin Tentang cara Sambung susu mangga Nah setelah berhasil Sambung susu mangga Mangga yang kita potong Kemarin ya Bibit yang kita potong kemarin Yang udah nempel Kita diamkan selama 2 minggu Di tempat duduk Nah kondisinya seperti ini ya Yang saya diamkan kemarin 2 minggu ya setelah dipotong Kondisinya masih seger Tapi belum saya pindah Ke media tanam yang lebih gede ya Nah hal apa saja kah Untuk menangani selanjutnya Biar bibit sambung susu ini Tumbuh subur Jadi sebelum pindah ke Tanah langsung ya Bibit ini disuburkan dulu Di polybag Nah setelah subur Baru kita bisa memindahkan ke tanah Nah untuk langkah-langkahnya Kita siapkan dulu ya Polybag Yang lebih besar dari Ukuran yang ini Kan ini polybagnya kecil Nah nanti kita pindah ke media yang lebih gede Contohnya ada salah satu Sama dengan jenis mangga Samung susu juga ya Yang sudah agak lama ini Dulu sudah saya pindah ke media tanam yang Lebih gede Nah ini Ini yang sudah saya pindah ke media tanam Sudah tumbuh Untuk media tanam Kita pakai Tanah lembang Terus komposnya Kita pakai petroganik ya Yang sudah jadi Karena Beresiko Kalau misalkan kita pakai kompos yang Mentah ya Biasanya Terjadi Busuk akar Karena jamur Makanya saya pakai kompos yang sudah jadi Yaitu Kepuk petroganik Nah ini tajuk yang sudah saya pindah Ke media tanam yang lebih gede Ini umurnya Sudah sekitar 1 bulan Dari Sehabis Pindah media tanam Nah disini Sudah terbentuk Dua cabang Yang satu cabangnya Agak tinggi Nah yang satu pendek Langkah yang harus dilakukan Adalah menyeimbangkan dulu ya Kedua cabang tersebut Kita potong Bagian cabang yang tinggi Kita samain dulu ya Biar tajuknya ke depan lebih bagus Nah setelah ini Kita lakukan pemupukan Untuk pemupukan pertama Setelah tanam Umur 1 bulan ya Kita memakai NPK 16 Contohnya seperti ini Ini NPK mutiara 16 Untuk dosis yang kita pakai Itu Satu pohon Adalah Satu sendok makan Oke kita lakukan pemupukan ya Nah sebelum pengupukan Kita gemburkan dulu Panasnya Seperti ini Fungsinya apa Biar pupuk Resat Kedalam akar Jadi gak usah ditabur Di atas media Nah setelah ini Kita takar ya Satu sendok makan Kita taburkan Rata Nah setelah ini Kita tutup kembali ya Setelah ini Setelah ini Tutup kembali ya Rapih Biar Biar Terserap ya Nah ini biarin Nah baru Keesokan harinya Kita boleh menyiram Untuk bibit seperti ini Untuk bibit seperti ini Biasanya Umur Mangga ini berbuahnya Mangga ini berbuahnya agak lama ya Jadi biasanya nunggu besar dulu Soalnya perakaran itu Ngelebar kemana-mana Gak kayak dipot Kalau dipot kan Perakarannya itu numpuk ya Disitu-situ aja Jadi kalau misalkan kita pupuk Ya langsung diserap Disitu juga Nah untuk penyiraman Kita lakukan Sehari Sekali Di pagi hari ya Kita siram Sampai basah Sampai Air keluar Di Dasar Polybag ini Untuk tajuknya Bisa dilihat ya Ger Subur Gak ada layu ya Dari awal juga Nah untuk ini juga Kemarin Dua minggu Setelah kita simpan Di media Yang teduh Gak ada layu-layunya ya Masih seger Berarti ini kondisi bibit sehat Siap Pindah ke Media tanam yang lebih besar Setelah itu Kita lakukan pengukukan Untuk menyumburkan dulu Jadi untuk pertama ya Untuk nanam di pot Ataupun di tanah Hal pertama yang harus dilakuin Adalah Menyumburkan dulu tanaman ya Jangan langsung Pengen berbuah dulu Setelah kita subur Batang bagus Percabangan bagus Daun juga bagus ya Baru Kita fokus Untuk Membuahkan Nah Sekian ya Tutorialnya Semoga Tutorial ini Bermanfaat Mohon maaf Bila ada kesalahan Sekian Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih.